Dipersilakan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk menyampaikan keterangannya terlebih dahulu. Bisa dimimbar, Bapak? Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Keterangan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada Sidang Mahkamah Konstitusi, Jakarta 5 April 2024. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Pada hari ini, saya sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia akan menyampaikan butir-butir penting berkenaan dengan program-program pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan penanganan kemiskinan dan perlindungan sosial. Hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yang selanjutnya disebut Kemenko PMK, dan yang mempunyai tugas penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian untuk urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan berdasarkan Perpres No. 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Tugas Kemenko PMK tersebut dilaksanakan untuk memberikan dukungan, pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan berdasarkan Agenda Pembangunan Nasional dan penugasan Presiden. Sementara itu, fungsi dari Kemenko PMK diantaranya ialah 1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian dan lembaga. 2. Melakukan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian atau lembaga. 3. Pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. 4. Pengawalan terhadap program prioritas nasional dan kebijakan yang diputuskan oleh Presiden dalam bidang kabinet. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi, berdasarkan hasil survei Sosial Ekonomi atau SUSENAS Maret 2023 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, angka kemiskinan nasional mencapai 9,36 persen. Sementara, target RPJMN tahun 2020-2024 ditetapkan sebesar 6,5 sampai dengan 7,5 persen. Agar target dapat terpenuhi, diperlukan pendekatan kebijakan khusus melalui berbagai program di kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah. Sementara itu, untuk kemiskinan ekstrim, kita harus terus mengupayakan agar target 0 persen berdasarkan INPRES nomor 4 tahun 2022 dapat terwujud pada tahun 2024 dan mudah-mudahan target tersebut dapat tercapai mengingat program penghabusan kemiskinan ekstrim sudah mencapai angka 1,12 persen pada Maret 2023. Perlu kami sampaikan yang mulia, pada Maret 2022, kemiskinan ekstrim masih berada pada angka 2,04 persen, berarti capaian dalam satu tahun terakhir sebesar 0,92 persen. Ketua dan anggota Masjidakim, Pansi Tui yang kami muliakan, perhitungan angka kemiskinan di Indonesia adalah menggunakan pendekatan pengeluaran. Dengan pendekatan tersebut, menghasilkan garis kemiskinan secara nasional sekitar 554.458 per kapita per bulan. Dengan komposisi, garis kemiskinan makanan-makanan sebesar 408.522 atau 74,21 persen, dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar 141.936 atau 25,79 persen. Maka, dengan demikian, dapat kami simpulkan bahwa faktor pembentukan kemiskinan, kami ulangi, faktor pembentuk kemiskinan di Indonesia 3 per 4-nya adalah komoditas pangan. Selain itu, BPS menyebutkan bahwa rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,71 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya garis kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar 2.592.657 per rumah tangga miskin per bulan. Oleh karena itu, untuk menjaga daya beli kelompok masyarakat miskin, terutama komoditas pangan, menjadi sangat penting. Begitu juga dengan memberikan bantuan bahan pangan langsung melalui program-program bantuan sosial dan bantuan pangan cadangan pangan pemerintah atau CPP. Yang mulia, Ketua dan Masjid Hakim Konstitusi, sesuai dengan Inpres nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghabusan kemiskinan ekstrim pada diktum ketiga. Angka 1 huruf B menugaskan Menko PMK untuk menetapkan kebijakan sumber dan jenis data yang digunakan dalam implementasi program percepatan penghabusan kemiskinan ekstrim. Dan angka 1 huruf C mengkoordinasikan penyiapan data penerima dengan nama dan alamat atau by name by address sasaran penghabusan kemiskinan ekstrim bersama Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Deringgal dan Transmigrasi, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Badan Pusat Statistik. Adapun upaya menurunkan kemiskinan menjadi 7,5 persen dan penghabusan kemiskinan ekstrim menjadi 0 persen pada tahun 2024 dilakukan melalui tiga strategi, yaitu mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, meningkatkan pendapatan keluarga miskin, dan mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan. Ketiga strategi tersebut harus dilakukan secara bersama-sama, serempak, saling melengkapi dan berkelanjutan, dan berkesinambungkan baik oleh pihak pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun non-pemerintah, yaitu akademisi, swasta, masyarakat, dan lain-lainnya. Yang Mulia Ketua dan Anggota Masjid Sakim Konstitusi, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan target tersebut terpenuhi adalah melakui program perlindungan sosial. Program ini merupakan pengejauan tahan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang memberikan mandat kepada negara untuk melindungi fakir miskin dan kelompok rentan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 34 Ayat 1 yang berbunyi, Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelirai oleh negara. Ayat 2, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Program perlindungan sosial yang antara lain dimaksudkan untuk mengurangi beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan penghapusan kantong-kantong kemiskinan telah mendapatkan persetujuan DPR RI dengan alokasi anggaran perlindungan sosial tahun 2024 sebesar Rp. 496,8 triliun yang tersebar di berbagai program dan pelaksanaannya oleh Kementerian Lembaga sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing. Adapun komposisi anggaran perlindungan sosial terdiri dari berbagai macam subsidi, bantuan sosial, dan jaminan sosial. Satu, subsidi antara lain subsidi energi, yaitu BBM listrik dan LPG, subsidi pupuk, subsidi bunga kur, dan lain-lain. Yang dua, bantuan sosial, antara lain berupa program keluarga harapan atau PKH, program sembako atau BPNT, asistensi rehabilitasi sosial atau atensi, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Yang ketiga, jaminan sosial, yaitu berupa bantuan iuran bagi peserta BPJS Kesehatan, yaitu penerima bantuan iuran PBI yang jumlahnya sekitar 98 juta jiwa. Program perlindungan sosial, sebagaimana tersebut di atas, dalam kaitannya dengan masalah kemiskinan dan kemiskinan ekstrim, adalah dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kenaikan angka kemiskinan, sekaligus untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan, yaitu 7,5 persen, serta penggabusan kemiskinan ekstrim, 0 persen pada tahun 2024. Yang mulia, Ketua dan Anggota Mahasiswa Kepemkonstitusi, terkait dengan program Bantuan Pangan Beras Cadangan Pangan Pemerintah atau CPP, yang diberikan kepada masyarakat pada bulan Januari sehingga Juni 2024, adalah merupakan program perpanjangan dari tahun 2023. Ada pun tujuannya adalah untuk memitigasi risiko bencana El Nino dan untuk mempertahankan daya beli masyarakat, dikelola dan merupakan kemenangan Badan Pangan Nasional atau Bapanas. Bantuan Pangan Beras CPPP adalah bukan merupakan bagian dari bantuan sosial reguler, namun merupakan bantuan bahan pangan yang diberikan oleh pemerintah. Bantuan pemerintah dalam bentuk Bantuan Pangan Beras atau CPP pada tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Perpres nomor 125 tahun 2022 tentang penyelenggaraan Terima kasih telah menonton! Data P3KE adalah merupakan hasil triangulasi data existing dari data DTKS Kemensos, pemuta akhiran data kependudukan tahun 2023 atau PK23-PKKPN, data kependudukan dan catatan sipil atau Duk Capil Kemendagri, serta data penerima program Bansos dari online monitoring system, perbendaraan dan anggaran negara atau OMSPAN Kementerian Keuangan. P3KE adalah basis data yang berisi informasi yang memiliki peringkat kesejahteraan lebih dari 80 persen keluarga atau penduduk di Indonesia. Data P3KE juga telah digunakan oleh 25 kementerian dan lembaga dan seluruh pemerintah daerah untuk berbagai program percepatan penggambusan komisional ekstrim sesuai dengan INPRES nomor 4 tahun 2022 sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas. Bantuan sosial dan bantuan pemerintah lainnya, antara lain bantuan pangan beras JPP, bantuan pangan stunting, adalah merupakan program pemerintah yang tidak dihususkan pada satu kementerian tertentu dan memerlukan koordinasi lintas sektoral. Yang Mulia Ketua dan Anggota Mahasiswa Game Konstitusi, selanjutnya, mengenai keterlibatan kami dalam penyaluran bantuan sosial maupun penyaluran bantuan pangan beras JPP adalah sesuai dengan tugas Kemenko PMK yang diatur dalam Perpres nomor 35 tahun 2020, yaitu melakukan koordinasi sinkronisasi dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, di mana bantuan sosial adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tugas fokok dan fungsi Kemenko PMK sesuai dengan Pemenko PMK nomor 4 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja Kemenko PMK. Pelaksanaan tugas tersebut dimaksudkan untuk memberikan dukungan, pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden. Untuk keperluan tersebut di atas, kami melakukan berbagai kunjungan kerja guna memastikan bahwa pelaksanaan penyaluran bantuan sosial reguler maupun bantuan pangan beras CPP berlangsung sebagaimana yang diharapkan. Adapun pemilihan wilayah kunjungan kerja ditentukan melalui beberapa pertimbangan diantaranya keadaan tingkat kemiskinan, tingkat kemiskinan ekstrim, tingkat prevalensi dan angka stunting, faktor geografi dan demografi masyarakat, serta kondisi pelaksanaan bantuan sosial maupun bantuan pemerintah lainnya di lokasi tersebut, termasuk bagaimana inisiatif pemerintah daerah dalam melaksanakan strategi penanganan kemiskinan, serta masalah pembangunan manusia dan kebudayaan pada umumnya. Khusus dalam kaitannya dengan pemantauan bantuan pangan beras CPP, dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan pangan tersebut di gudang bulok, dan memastikan bantuan dan memastikan bantuan yang diterima oleh penerima manfaat secara langsung, disamping itu untuk memastikan bahwa distribusinya berjalan dengan baik, serta memperhatikan prinsip-prinsip tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, disamping untuk mendapatkan umpan balik atau feedback tentang bagaimana pemanfaat bantuan tersebut oleh keluarga penerima manfaat. Yang Mulia Ketua dan Anggota Mahasis Hakim Konstitusi, kami memahami apabila tugas dan fungsi kami untuk mengkoordinasikan, mensinkronkan, dan mengendalikan pelaksanaan program di lapangan, kemudian dikait-kaitkan dengan pesta demokrasi beberapa waktu yang lalu. Namun, perlu kami tegaskan bahwa pelaksanaan program-program tersebut di atas sudah direncanakan sejak awal untuk mencegah terjadinya kenaikan angka kemiskinan dan sekaligus untuk menurunkannya, serta menghapus kemiskinan ekstrim sebagaimana yang telah kami paparkan di atas. Ada pun penyerahan bantuan pangan beras CPP di Kabupaten Lamongan yang kami lakukan, dirangkaikan dengan kunjungan ke wilayah perkampungan nelayan di Kecamatan Berondong yang sekaligus untuk melakukan KSP Koordinasi Sinkronisasi dan Pengendalian Koordinasi Sinkronisasi dan Pengendalian dalam penanganan kantong kemiskinan nelayan di wilayah tersebut, yaitu penanganan masalah sanitasi dan pengerukan muara sungai Lamong ini terkoordinasi-perkoordinasi di Kementerian PUPR, ketersediaan bahan bakar untuk nelayan dengan PT Pertamina serta pengerukan dermaga tambat labuh, pembangunan PAPBS dengan Kementerian KKP dan pembangunan Mercusuar dengan Kementerian Perhubungan yang semua itu terkait erat dengan tugas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian oleh Kemenko PMK. Ada pun Kabupaten Berau, ada termasuk salah satu kabupaten yang relatif baik dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrim, oleh karena itu perlu untuk dilakukan kunjungan kerja guna memastikan program-program pemerintah pusat dan program pemerintah daerah saling bersinergi sehingga dapat menjadi tontoh bagi daerah lainnya. Dalam kunjungan tersebut di atas, kami memanfaatkan segaligus untuk menyerahkan bantuan pangan beras secara simbolik setelah melakukan dialog dengan pemerintah daerah, stakeholder, keluarga stunting, serta keluarga miskin ekstrim untuk mendapatkan umpan balik atau feedback. Yang Mulia Ketua dan Anggota Masjid Sakem Konstitusi, semua yang kami lakukan adalah dalam rangka koordinasi, sinkronisasi, dan pengandalian atau KSP terhadap apa yang telah diputuskan dalam rapat-rapat yang kami selenggarakan, yang perlu kami koordinasikan, sinkronisasikan, dan kendalikan lebih lanjut di lapangan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Yang Mulia Ketua dan Anggota Masjid Sakem Konstitusi berkenan. Atas perhatian dan perkenan Ketua dan Anggota Masjid Sakem Konstitusi yang kami muliakan, kami ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.